Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di dunia Farah Oh iya teman-teman Sekarang Mio lagi ada di rumah sakit yang ada di kota Sakura nih Tadi pagi Mio dapat cerita dari Banatsu Katanya sih semua orang yang ada di rumah sakit ini Kalau jam 12 malam pada berubah jadi pocong Kira-kira bener gak ya kak Yuta? Kalau kakak gak tau Mio Soalnya kak Yuta gak pernah ke rumah sakit ini pas jam 12 malam Jadi kakak sekarang masih belum percaya nih Iya sih kak Mio juga gitu Mio jadi pengen membuktikan deka nanti malam Gimana kak? Kita kesini ya kak nanti malam Iya Mio nanti kita balik lagi kesini deh Oh Selin kamu lagi ngapain itu Selin? Oh kakak Iyo Selin lagi ngobrol kakak Iyo sama om dokter Cama om dokter Wah sama om dokter Oh Selin sebaiknya sekarang kita pergi aja yuk Selin Oh tapi kenapa kakak Iyo? Oh pokoknya nanti kak Mio jelasin deh jangan disini ya Selin Oh iya kakak Iyo iya Oh iya kak Yuta ngomong-ngomong tam-tam tom-tom kemana kak? Kenapa gak keliatan? Sekembar goyang Mio Wah kamu kayak gak tau aja sekembar goyang Mereka itu ada disana Liat deh mereka malah lagi ngambilin apel Mio di pohonnya Waduh si kembar goyang ini Itu kan bukan pohon apel mereka Tapi mereka malah main ambil-ambil aja ya kak? Iya Mio tadi kakak udah kasih tau Tapi tetep aja mereka malah pengen ngambil Katanya mereka lapar banget Mio Waduh waduh tam-tam tom-tom Kenapa kalian main ambil aja apel ini? Ini kan bukan apel kalian Iya Mio soalnya kita lapar Iya betul kita lapar Asik-asik Hore asik-asik Hore Iya kakak Iyo Selin juga lapar banget kakak Iyo Ayo kita mamam Wah ternyata kalian pada lapar ya? Yaudah deh kalau gitu Kebetulan juga nih Mio lapar Gimana kalau kita sekarang beli makanan aja ya kak? Wah jangan dulu Mio Kakak mau membuktikan dulu Tadi kan kamu bilang Orang-orang yang ada di rumah sakit ini semuanya pocong Tapi mana ada Mio? Liat itu susternya aja masih ada disana Dia orang Mio Dia bukan pocong Shh kak Yuta Jangan ngomong kenceng-kenceng kak Takutnya nanti susternya denger loh kak Iya sih Mio juga liatnya dia itu orang bukan pocong Wah kamu ini gimana? Tadi katanya mereka pocong Sekarang orang Yang bener yang mana Mio? Oh yang bilang pocong kan? Itu Mbak Natsuka bukan Mio Makanya Mio jadi penasaran Pengen membuktikan Waduh ya sudah deh ya sudah Nanti jam 12 malam kita kesini lagi ya Mio Kita akan membuktikan Beneran gak mereka itu pocong atau orang? Kakak sih percayanya mereka itu orang Mio Bukan pocong Iya sih kak Mio sendiri juga gak yakin Yaudah lah daripada kita penasaran Nanti malam kita jadiin ya kak Kesini jam 12 malam Oke guys menurut kalian semua Kira-kira orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu Kira-kira manusia beneran atau pocong guys? Coba kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya Oh iya kak Mbak Natsuka juga cerita loh kak Katanya helikopter sama ambulan ini Kalau malam dinaikin sama pocong-pocong Hah? Helikopter dan ambulan ini dinaikin sama pocong? Mana bisa Mio? Pocong itu kan tangannya diikat Jadi mereka gak bisa naik ambulan dan juga pocong Lagian pintunya juga ditutup Oh iya juga sih kak Oh iya guys Kira-kira menurut kalian gimana nih? Apa bener ada pocong yang bisa naik ambulan dan juga helikopter? Coba kalian komen di bawah ya guys Mio tungguin komentarnya Mio Mio aku lapar Mio aku lapar Oh iya kembar goyang Mio juga lapar kok Oh iya kakak iya Jalin juga lapar juga lapar Iya Selin abis ini kita makan ya Wah Wah Mio liat sesuatu kak Sepertinya ini airnya sejuk banget deh Mio jadi pengen nyebur kak Yuta Wah kamu ini ngapain sih Mio naik kesana Kita kan mau makan Kakak udah lapar nih udah gak tahan Tapi ini airnya bener-bener sejukah Dingin banget Emang kalian gak pengen berenang disini dulu? Enggak Mio aku sudah lapar Aku sudah lapar Oh iya kakak iya Jalin juga udah lapar sekali kakak iya Ayo kita mamam kita mamam Wah si Mio ini gak jelas Ayo guys kita tinggalin aja Mio lah Soalnya dia main-main terus dari tadi Orang kita udah lapar Oh kak Yuta Iya deh maaf maaf Yaudah kalau gitu Sekarang kita langsung ke cafe aja ya Asik asik Horei asik asik Horei Oh iya kembar goyang Kalau di cafe kan bayarnya mahal Oh kalau kali ini kalian yang traktir Boleh gak? Wah ide bagus itu Mio Kebetulan sekali Kak Yuta juga uang jajinya Udah segel sedikit Mio Jadi kita di traktir aja ya Sama si kembar goyang Oh Mio Coba baca Mio Disana ada apa aja Oh ini Tulisannya bahasa Jepang Kak Mio gak bisa baca Wah kamu ini payah sekali Kita ini kan orang Jepang Masa gak bisa bahasa Jepang Kamu ini aneh sekali Mio Kita kan aslinya orang Indonesia dong Kak Yuta Mio Mio Aku orang aring Iya betul Aku orang aring Oh Jelin Jelin olang apa kakak Iyo Waduh Selin Udah Selin Kak Mio sama kembar goyang Cuman bercanda doang kok Oh iya Kak Yuta Mio mau pesen makanannya dulu ya Kak Yuta mau dimesenin apa nih Kakak pesan nasi goreng aja deh Mio Yang ekstra pedas ya Mio Soalnya Kak Yuta suka banget yang pedas Yaudah nanti Mio pesenin deh kalau gitu Kalau Mio pesen apa ya Mio tanyain dulu aja deh sama Selin Selin kamu mau pesen apa Selin Selin Oh Jelin mau cucut lo beli kakak Iyo Sama pizza yang banyak jamulnya Jelin juga jamul juga jamul Aku juga mau pizza Mio Aku mau pizza Yaudah tunggu bentar ya Biar Mio yang pesenin aja Permisi mbak Oh iya deh mau pesen apa ya Oh kita mau pesen pizza Terus susu strawberry Nasi goreng Sama makanan yang paling enak disini ya mbak Oh iya yaudah tunggu sebentar dulu ya Tapi maaf deh Kamu turunnya dari kursi Itu kurang sopan Oh iya mbak Mio malah gak sengaja Maafin Mio ya mbak Mio turun deh Mio turun Iya iya gak apa-apa Sekarang ditunggu pesenannya ya Nanti mbak anterin Iya mbak terima kasih banyak Kak Yuta Nasi gorengnya udah Mio pesenin ya kak Katanya kita tinggal nunggu aja Nanti dia anterin kesini Wah ya sudah Mio Kita tunggu disini aja Kita bakal tunggu disini Nyampe jam 12 malam Soalnya kakak penasaran sekali Wah kak Yuta Makanannya bener-bener enak ya kak Mio suka banget dikak makan disini Iya Mio Nasi gorengnya juga enak Oh iya Ngomong-ngomong sekarang udah hampir jam 12 malam nih Mio Gimana kita jadi gak ke rumah sakit itu Soalnya kak Yuta penasaran sekali Emangnya bener ya Orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu pocong Wah Mio juga gak tau kak Tapi kita jadi dong kak kesana Soalnya Mio juga penasaran Yaudah Mio kakak tunggu disini ya Kamu panggil baby Celine dan sekembar goyang Iya kak iya Baby Celine Kalian udah selesai belum makannya Oh udah kakak iyo Celine udah cilecey Udah cilecey Yaudah Kalau emang kalian udah selesai Sekarang ikutkan Mio ya Soalnya kita kan mau ke rumah sakit Kita akan membuktikan tentang cerita pocong Yang kata Mbak Nasu itu Oh bentar dulu deh Tadi Mbak dengar kalian mau ke rumah sakit Untuk mencari tau pocong Oh iya Mbak Emangnya kenapa ya Wah hati-hati ya dek Soalnya emang bener dek Katanya kalau jam 12 malam Seluruh pegawai yang disana Jadi pocong semuanya Oh jadi beneran ya Mbak Iya dek bener banget Wah gimana nih kembar goyang baby Celine Kita jadi kesana gak ya Jadi aja Mio Aku penasaran Aku penasaran Yaudah Mbak Makasih banyak ya Mbak Iya pokoknya kalian harus hati-hati ya Kalau mau kesana Hati-hati pokoknya Iya Mbak iya Ayo kembar goyang baby Celine Kita sambarin Kak Yuta nya Mio ada apa sih Mio Kamu lama sekali ngobrolnya Itu loh Kak Tadi Mbak Cafe itu bilang Katanya jam 12 malam Memang seluruh pegawai yang di rumah sakit Pada berubah Kak jadi pocong Hah jadi beneran ya Mio Wah Kakak makin penasaran nih Mio Kakak penasaran banget Apa bener orang-orang itu berubah jadi pocong Nah guys kalian semua yang di rumah Kalian coba komen di bawah guys Menurut kalian orang-orang yang kerja di rumah sakit itu Beneran gak jadi pocong Oh Kak Yuta Lihat itu Kak Itu Itu disana ada pocong Itu kan Tempatnya dokter yang tadi ngobrol sama Celine Oh Iya Mio Itu pocong Tapi kenapa bisa Mio Dokternya kemana Biasanya kan berdiri disitu terus Jangan-jangan Cerita dari Mbak Natsu Sama Mbak Mbak yang di cafe tadi Emang bener Kak Kalau malem-malem Seluruh pegawai yang disini Jadi pocong Wah jadi kayak gitu ya Mio kamu ngapain Deketin ke situ Mio Itu kan pocong Oh Mio masih penasaran Kak Takutnya Mio salah lihat Yaudah Kak Kita cek yang lainnya lagi yuk Kak Apa bener semuanya berubah Wah Mio Itu dia Mio Ternyata beneran Mio Orang yang bekerja disini Ternyata pocong juga Oh iya Kak Tapi kenapa mereka cuma diem aja ya Kak Apa mereka ini pocong baik Mio Mio Mungkin itu lontong Mungkin itu lontong Oh kak Iyo Jadi jadi mau cucu Itu kan wala putih milip cucu kak Iyo Wah Selin Kita kan habis makan Oh kak Yuta Mio gak mau lihat ke belakang kak Mio takut Mio takut Ada apa sih Mio Orang gak ada apa-apa Di sebelah sana kok Wah pokoknya kak Yuta Lihat sendiri aja Mio udah lihat itu kak Itu sama persis Kayak yang tadi kita lihat Masa sih Coba sini kakak lihat Kamu pergi dulu Kamu geser Iya kak Pokoknya Mio gak mau kak Lama-lama di rumah selakit ini Malem-malem Wah kamu ini aneh sekali Ah Mio Mio Itu ada pocong Dan juga kuntilanak Wah yang ini bisa lompat-lompat Mio Iya kak Yuta Oh yaudahlah Kalau gitu Gimana kalau kita pulang aja Kak kita pulang aja Mio takut kak Yuta Mio Mio Gimana kalau kita lihat ambulan aja Ya betul Aku penasaran Aku penasaran Oh kakak Iyo Ayo kita jalan-jalan Pekin helikopter Helikopter Waduh Selin Tapi kalau yang ini Gak ada apa-apa kak Ini kosong Ini kosong Wah iya Mio Ternyata ada yang kosong juga ya Wah kak Yuta Lihat itu kak Disini malah lebih aneh lagi kak Yuta Seluruh pasien yang disini Semuanya pocong Hah Pocong Mio Wah bener Mio Mereka semua berubah jadi pocong Jangan-jangan rumah sakit ini Ada kutukannya Mio Orang-orang yang berada disini Pada malam hari Mereka semua akan berubah jadi pocong Wah aneh sekali Aneh sekali Pokoknya kakak gak mau Mio Kalau kakak sakit nanti kakak gak mau dirawat di rumah sakit ini Tapi kan waktu itu kak Yuta waktu demam kakak pernah berubah disini kak Dan kak Yuta juga sembuh kok kak Tapi kakak udah gak inget Wah kak Yuta Ternyata di pocongan sana juga ada pocong lagi kak Dan pocong itu deket banget sama kursi roda itu Hah? Pocong deket kursi roda Mio Jangan-jangan pocong itu yang setiap malam suka gerakin kursi roda Mio Wah jadi kakak baru tau Ternyata yang sering gerakin kursi roda itu pocong Iya kak bener banget Tapi selama ini orang-orang gak pada tau kak Soalnya pasti mereka gak ada yang ke rumah sakit jam 12 malam Iya iya Oh Mio Mio Lihat itu deh Mio Lihat itu di sebelah sana Wah iya kak Mio lihat kak Ternyata bener yang dibilang sama Mba Nasu Kalau helikopter sama ambulan itu tengah malam dinaikin sama pocong-pocong Mio ayo kita naik helikopter Ayo kita naik helikopter Oh iya kak Ayo kita jalan-jalan naik helikopter Waduh Selin Kamu kan bisa lihat Selin Di dalam helikopter ini banyak banget pocong Gimana kita bisa naik Selin ke Mio takut Mio lihat itu deh Mio Sebelah sana Mio Di dalam ambulan juga ada pocongnya Mio Di dalam ambulan Iya kak Tapi kayaknya pocongnya gak cuma satu deh kak Ada berapa ya Wah ternyata di bagian penumpang juga ada pocongnya kak Yuta Mio lihat Mio lihat Mio Mio Sepertinya pocong bawa pocong Iya betul Pocong bawa pocong Aneh sekali Aneh sekali Mio Mio Kesini deh Mio Tadi kakak lihat ada yang terbang Mio Pakai baju warna putih Kakak sama si TomTom kejar Mio Tapi dia menghilang Wah yang bener kak Dimana kak Yuta lihat itu kak Tadi di atas Mio Dia terbang cepat sekali Mirip pocong dan juga kuntilanak Mio 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 Sepertinya barusan ada yang membuka ruangan kita, Cong Benar sekali, Tih Sepertinya itu manusia, Tih Dia tahu kalau kita hantu Iya, Cong Dan lihat, Cong Mereka ternyata masih kecil-kecil, Cong Mereka berani sekali, ya, Cong Wah, teman-teman, kalian dengar itu nggak? Itu kan suara kuntilanak Oh, itu dia mereka Ternyata mereka ada di dekat pohon, Kak Yuta Wah, iya, Mio, mereka ada di dekat pohon apel Wah, ngapain pocong dan kuntilanak itu ngikutin kita, Mio? Wah, jangan-jangan mereka merasa keganggu Oh, nanti kuntilanak Om pocong, maafin Mio, ya Kita ke sini cuma mau lihat doang, kuk Wah, kalian mau lihat apa, sih? Sekarang kalian udah lihat, kan? Kita memang hantu Tapi kita semua hantu baik, kuk Iya kan, Cong? Benar sekali, Tih Kita ini adalah dokter hantu Kita suka menorong orang lain Oh, iya, iya Sekarang kita udah percaya, kuk Kalau ternyata cerita tentang rumah sakit pocong itu emang beneran ada Tapi terima kasih banyak ya, Tante Kuntilanak, Om pocong Selama ini udah sering bantuin orang-orang yang sakit Iya nih, Mio Mereka ternyata beneran pocong dan juga kuntilanak Wah, Kakak nggak menyangka Iya, iya Sekarang kalian pulang aja ya Kalian tidur Ini kan sudah malam Kunti, tungguin aku Oh, iya, Cong Kamu temenin dokter pocong aja, Cong Dia kasihan, Cong, sendirian Ya udah, Kak Gimana kalau sekarang kita pulang aja Kita kan udah nggak penasaran lagi sekarang Udah kita buktikan Kalau ternyata emang bener dari cerita Mbak Natsu Iya, Mio Sekarang Kakak percaya Kalau Mbak Natsu nggak bohong Ternyata orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini Kalau malam-malam berubah jadi pocong, Mio Wah, akhirnya Kakak udah nggak penasaran lagi nih Iya, Kak Oh iya, kembar goyang Ngomong-ngomong Kalian mau pulang Atau mau nginep aja di rumah Mio Ini kan udah jam setengah satu loh Mio, aku nginep aja Iya, betul Aku nginep Pasti seru Pasti seru Asik-asik Hooray Halo, Selin Kamu gimana, Selin? Oh, Selin juga nginep ya, Kakak Iyo Soalnya ketemu mama papa Nggak boleh pulang malam-malam Jolong nginep aja di rumah Kakak Iyo Kakak Iyo kan kekecilin juga ketemu mama papa Wah, gitu ya, Selin Yaudah deh nggak apa-apa Malahan jadinya kita rame-rame Oh, Kak Yuta tunggu bentar, Kak Kenapa mobil Kak Sakura nyala, Kak? Tadi kan sebelum berangkat udah kita matikan ya, Kak Ah, masa sih, Mio? Jangan-jangan kamu lupa kali, Mio Tadi kan kamu habis pake juga Oh, gitu Yaudah lah Mungkin aja emang Mio lupa Yaudah kalau gitu Sekarang kita masuk aja ya, Kak Mio udah ngantuk banget nih soalnya Iya, Mio Kak Yuta juga udah ngantuk Oh, iya Sekalian aja, Mio Sebelum kita tidur Kita pamitan dulu, Mio Sama temen-temen yang ada di rumah Oh, iya, Kak Mio malam hampir lupa ini Nah, temen-temen semuanya Makasih banyak ya Udah nonton Dunia Faras Oh, iya, temen-temen Siapa nih Di antara kalian Yang nggak kepengen ketemu pocong Coba kalian klik like Terus komen sebanyak-banyaknya ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax